Ini tuh aneh gitu ya Masa Aduh aduh Ada tulisan BTS guys Nah ini dia Jadi suasana Jabar Rahma di malam hari Bener-bener sepi ya Kalian bisa lihat Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah video kali ini kita akan melihat Bagaimana sih suasana di Jabar Rahma Di malam hari Sekarang bersama Abdullah Bersama Fahri Nah ini dia Jadi suasana Jabar Rahma di malam hari Bener-bener sepi ya Kalian bisa lihat Masya Allah Sepi banget disini Tidak ada orang Cuman berapa mobil doang Cuman berapa mobil doang ya Nah di atas itu tuh Jabar Rahma nya Tempat dulu Nabi Adam dan Sityawa bertemu Di video sebelumnya Alhamdulillah udah jelaskan ya Bagaimana sejarah di Jabar Rahma ini Masya Allah Kalian bisa tonton di vlog sebelumnya Kali ini kita melihat suasananya di malam hari bagaimana Jadi kita keliling-keliling nih Nah ini anak-anak lagi main disini Jadi kita lagi nyantai-nyantai ya malam minggu sekarang nih Jadi sekarang hari ini ibur Besok masuk lagi Sebenernya tuh nulis-nulis nama jodoh Percaya bahwa misalnya kalau nulis jodoh disini Bakal ketemu jodohnya Bakal panjang Sama bersama jodohnya itu tuh gak ada guys Gak ada dalam syariat Jadi gak usahlah percaya-percaya kayak gitu ya Udah jelas-jelas kalau misalnya Kita pengen dapet jodoh yang terbaik Pasti kita harus terus berdoa kepada Allah SWT Terus perbaiki diri kita Gak ada namanya kita Apa-apa ya Kalau misalnya kita kesini ke Jawa Rahmat Terus kita ketemu jodoh Nulisnya gak ada Kita mau lihat-lihat lagi ya Jadi disini buat naiknya tuh ada dari Apa namanya Dari depan juga ada Dari sini juga ada tangga-tangga Ini ada tangga-tangga juga nih Nah disini tuh gak ya Nah kayak gini nih ada tangga Tapi gak tau bisa gak naik sini Susah gak-sini gitu Insya Allah Kalian bisa lihat Nah ini di sekitar suasana Di sekitar Arafah seperti ini nih Sekitar Arafah seharian ini Insya Allah Cuman ada beberapa mobil ya Ya anak-anak bisa main sepeda Seperti ini Cuman kalau misalnya lagi bulan haji Masya Allah ini Masya Allah ya Full manusia Lautan manusia malah ini Kalian mau lihat Bagaimana suasana di atas Jawa Rahmat Menghadap Arafah Oke disini kita akan naik ya Insya Allah Tadi Fahri tuh naik ini Fahri tadi lewat situ ya Cobalah kita naik batu-batu Yori Target kita sehari ini Fahri Siapa bos Ayo Minutes later Oke teman-teman Kita mau naik lewat sini nih Lewat batu-batu lagi nih Wah Antum bayangkan ya Sebelum ada tangga Orang-orang naiknya kayak gini nih Jaman-jaman dulu tuh Naiknya ke Mungkin zaman dulu Lebih terjal kali ya Batu-batunya Sekarang tuh udah ada Penggangga-penggangga Nih Antum lihat ya Nah Antum lihat itu tuh ada besi tuh Itu udah di Apa batu-batunya udah dibantu sama alat besi Jadi Udah Kuat gitu loh Gak bakal jatuh gitu Insya Allah Udah dibatang Setiap batu-batu yang Hampir mau jatuh itu dipasang Tuh-tuh ada lagi tuh Tuh Jadi setiap batu yang pengen jatuh itu dipasang Kayak gitu tuh Jadi insya Allah udah aman lah Insya Allah Nah kita mau naik ini Fahri target kita ya Fahri Bismillah Oke kita mau naik Lewat sini Batu-batu Ini kita Jadi My trip my adventure nih Insya Allah Wih wih Oke Kita mau ke atas dulu ya Takut kalau misalnya megang HP Jatuh Oke Cok Zell Minutes later Oke guys Kita udah sampai di atas ya Ya gak Gak serem-serem juga ternyata guys Kita ini Lulusan ninja warrior ternyata Masya Allah Lumayan seru ya Lumayan Batunya tapi tinggi-tinggi Tapi sangat membantu gitu loh Sangat membantu Jadi gampang Nah ini kita masuk disini Wih Oke Kita udah sampai Nah Alhamdulillah teman-teman Kita udah sampai di atas Jabar Rahma Ini dia Masya Allah Kita naik-naik batu-batu gitu tuh Naik-naik dari sini nih Masya Allah Luar biasa Ini Jabar Rahman ya Kalian bisa lihat ya Nah Guys kita mau lihat ya Nama-nama yang Orang-orang tulis Sebenernya itu tidak dianjurkan ya Kita lihat Masya Allah Nah ini nih orang Indonesia nih Anik Anik Suharyati Agus Susilo Wih Wih Ini nama Indo nih Gak ada ya Seperti itu Jadi kalau misalnya Antum suatu saat Amin Pergi ke Jabar Rahma Jangan sekali-kali Berpercaya Kalau misalnya Kita nulis nama disini tuh Bokal mendapatkan jodoh Itu termasuk syirid loh Jadi tolong dihindarkan Ya Masya Allah Nah ini dia Ini suasana Di Jabar Rahma Pada malam hari Nah kalian bisa lihat ya Masya Allah Nah Kalian bisa lihat Dari sini tuh kelihatan loh Apa namanya Jam tertinggi Yang ada di Kota Mekah ya Yang di depan Masjidil Haram Jam tertinggi di dunia Masya Allah Kelihatan loh dari sini Walaupun gak kelihatan banget Masya Allah Masya Allah Walaupun gak kelihatan banget Tapi lumayan lah Nah ini nih Ini suasana Di malam hari Di atas bukit Jabar Rahma Ini sekarang bener-bener sepi disini guys Cuman ada Dua orang Cuman ada satu orang loh Lagi nelfon di pojok Sama kita bertiga nih Ya Cuman empat orang loh Di atas ini sekarang Masya Allah Nah ini dia Nah ini Kita udah diat Jabar Rahma ya Ya seperti inilah teman-teman Nah disitu tuh ada Jual-jualan apa namanya Ada Mobil Es krim gitu ya Jadi disitu jual es krim Jual ciki Jual makanan Masya Allah Seperti inilah teman-teman Masya Allah Pokoknya Teman-teman Pokoknya teman-teman Suatu saat Insya Allah Antum bisa Melihat langsung Insya Allah Oke teman-teman Masya Allah Kita udah sampai di atas ya Kita tadi udah keliling-keliling nih Ana liatin ya Untuk terakhir kalinya Dari atas Ini tadi kita bukit-bukit Ini bukitnya lumayan ya Bukitnya udah datar tuh Kayaknya udah disemain itu tuh Rata banget itu Masya Allah Masya Allah Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu ya Video pada malam hari ini Atau hari ini Karena kita bisa ngeliat Bagaimana sih suasana Arofah pada malam hari Supaya teman-teman tuh tau kan Biasanya kalau misalnya Jemaah Omroh kesini tuh Cuman pada siang hari Atau pagi hari Atau sore hari kan Nah ini kita lihat Pada malam harinya tuh Bagaimana Masya Allah Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cokuzel